Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, selamat sore, atau selamat malam Bagi kamu yang sedang menyaksikan video ini Terima kasih, semoga video ini bermanfaat Kali ini kami akan membahas mengenai Penemuan mekanisme meiosis yang mendukung teori Mendel Sebelumnya, perkenalkanlah kelompok kami Yang terdiri dari saya sendiri, Sinta Nuria Lalu ada Putri Oviana Ada Arsihdi Dwi Putri Dan juga ada Julia Larasati Sebelumnya, supaya tidak bertanya-tanya Saya akan membahas mengenai hukum Mendel Yaitu hukum Mendel 1 Pemisahan gen se-Alel atau dikenal dengan Segregation of Allergy Hukum Mendel dikenal dengan Pemisahan atau segregasi Yang menyatakan bahwa Satu dari dua alel akan berpisah Dalam proses pembentukan gamet keturunan Hukum ini juga dikenal dengan Law Independent Segregation Yang juga menyatakan bahwa Dalam satu set kromosom atau gen Akan berpisah atau membelah Pada proses meiosis Nah, proses pembentukan alel ini Dapat kita lihat dalam Pembentukan individu yang bersifat heterozygote Sehingga dalam satu gamet Mengandung satu alel tersebut Pada proses berlangsungnya Pembentukan gamet ini Sepasang gen akan disegregasi Kedalam gamet-gamet yang sudah terbentuk Baiklah, jika tadi membahas Mendel 1 Maka kali ini kita akan membahas Mengenai hukum Mendel 2 Yaitu pengelompokan gen secara bebas Dimulai dari dihibrit Ataupun polihibrit Nah, hukum ini berlaku ketika Pembentukan gamet Dimana gen se-alel secara bebas Pergi ke masing-masing kutub Ketika pembelahan kursus terjadi Pembuktian hukum ini Dipakai pada dihibrit atau polihibrit Yakni persilangan dari individu Yang memiliki 2 atau lebih karakter berbeda Disebut juga dengan hukum asortasi Misalnya, ada 2 pasangan gen A besar A kecil dan B besar B kecil Masing-masing gen itu Kita butuhkan pada kromosom berbeda Maka digambarkan ada 2 pasang kromosom Ketika awal pembelahan myosis Pada fase anafase Di pembelahan myosis 1 Terjadi pemisahan dan perpindahan kromosom homolog Ke masing-masing kutub Kutub atas maupun kutub bawah Disinilah berlaku hukum Mendel 2 Yakni ketika terjadinya myosis Pada gametogonium individu Yang seterusnya sesuai dengan jenis hibridnya Misal triple heterozygote Dan seterusnya sesuai dengan jenis hibridnya Apakah dia di, tri, atau polihibrit Waktu fase anafase 1 itu Pemisahan dan pengelompokan gen-gen Secara bebas atau acak Apakah ke kutub atas Atau ke kutub yang bagian bawah Nah, kedua hukum Mendel tersebut Dapat dinilai sebagai proses biologis yang sangat penting Karena dari kedua hal tersebut Akan dihasilkan keragaman genetik Yang pada akhirnya menghasilkan keragaman fenotip Pada individu yang dihasilkan Nah, selanjutnya Gamet jantan dan petina adalah hasil dari Proses myosis yang mengandung seperangkat Atau N kromosom Gamet yang dihasilkan mengandung genetik yang berbeda Karena telah mengalami kombinasi bebas gen Atau kromosom dengan gen yang bukan alelnya Pada fase-meta fase 1 Yang dapat dicumpai di hukum Mendel 2 Dan memisah cara bebas gen atau kromosom Yang sealel pada fase-anafase 1 Yang dapat dicumpai di hukum Mendel 1 Maka dari urean tersebut Dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan Antara hukum Mendel Dengan meiosis dan fertilisasi Hasil dari persilangan Mendel Sangat berkaitan dengan Pembelahan meiosis pada Pembentukan sel gamet Nah, segresi alel dan independent Assortment terjadi pada Meiosis 1 Segresi alel terjadi karena Kromosom homolog berpasangan di bidang Equator dan hanya Melekat pada mikrotubul dan Dari salah satu Kutub pembelahan Ketika kedua kromosom homolog Membawa sel yang berada dari gen yang sama Maka pada anafase 1 Kedua kromosom akan terpisah Ke kutub yang berbeda Dan akan menghasilkan gamet yang berbeda pula Ada kesetaraan antara hukum Mendel 1 Pada proses meiosis Yakni kesetaraan alel dan pasangan kromosom Yang mengalami segregasi Atau proses pengisahan kromosom homolog Pada meiosis 1 anafase Ada kesetaraan yang berhukum Mendel 2 Dengan berbagi kemungkinan kombinasi Kromosom pada meiosis 1 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! sub indo by broth3rmax